Viral, tiktoker ini sindir asri tiar yang dianggap ledek Keisha Lefronka, becandalo kampungan Penyanyi jubelan Indonesian Idol Keisha Lefronka, belakangan ini mendapatkan banyak serotan publik setelah merilis lagu pertamanya yang berjudul Taingin Usai Berkat lagu ini, popularitas penyanyi asal malang ini menjadi meroket Belum lama, Keisha hadir sebagai bintang ketemu di salah satu acara pencarian bakat Namun, saat hadir di acara itu, ia mendapatkan hal yang kurang menyenangkan Pasalnya, asri tiar yang menjadi presenter acara sempat menyanyikan bagian lagu Keisha Yang ramai diperbincangkan karena beberapa kali dinyanyikan secara false olehnya Video ini pun belakangan viral di media sosial Sontak video viral tersebut banyak menulai kritik dari netizen Karena bersamaan dengan hal tersebut, curahan hati Keisha lewat media sosial Twitter yang tamah menjemput nama mengaku sakit hati dengan apa yang ia terima Diunggah pada akun TikTok Joymeau, pria itu memberikan tanggapan pedas kepada sekarang presenter asri tiar Bahwa apa yang dilakukannya itu sama sekali tak lucu Jujur, gue gak ngerti konsepnya bercanda apa gimana Kalau misalnya itu bercanda, gue bilang bercanda lo gak lucu Atau malah gue bisa bilang bercanda lo kampungan Ungkap pria itu mengawali videonya Oke, emang pada saat itu Keisha tampil di situ dan gak bagus Kita pun para netizen juga menunggu part itu Agar Keisha berhasil untuk nyentuh nadanya Tapi ternyata juga gak, katanya TikToker itu juga menambahkan Jika hal itu seharusnya tak dilakukan oleh presenter ternama tersebut Netizen juga sependapat dengan video sindiran tersebut Bahkan banyak yang meminta asri itu untuk mengganti MC Yuk bisa yuk, cari host yang bisa menghargai orang yuk Kata warganet Setuju, saya care sama Keisha Kata warganet lain Salut bang sama lo, berani angkat suara Timpau warganet lain